Selain itu, Pak Bersa, Semesta Berpesta kembali digelar. Sebelumnya, sukses digelar di Kabupaten Tasikmalaya. Dan kali ini, Kota Cirebon menjadi kota kedua yang akan mengguncang oleh meriahnya acara tersebut. Semesta Berpesta hari ini kembali digelar. Kota Cirebon menjadi kota kedua setelah Kota Tasikmalaya pada pekat lalu. Semesta Berpesta yang berlokasi di area Lapagan, Arhanud, Jalan Pilang Raya ini sejak Sabtu pagi diisi dengan berbagai acara. Seperti olahraga Zumba yang diikuti oleh ratusan ibu-ibu, terlihat para ibu-ibu ini sangat atusia saat antri memasuki Lapagan untuk mengikuti olahraga Zumba. Di acara Semesta Berpesta ini, pengunjung juga bisa menikmati berbagai permainan yang seru dengan sejumlah hadiah menarik. Pada pukul 3 sore hingga pukul 10 nanti, disenggarakan akan ada konser musik yang tentunya menjadi acara utama. Semesta Berpesta menghadirkan band tersohor tada air seperti Diji, Canggido, Pol, dan juga Pertalon Koplo yang siap mengguncang Kota Cirebon. Dan untuk mengetahui keseruan Superstar Berpesta di Cirebon sudah ada kontributor BTV yang ada di sana. Dan kita akan langsung tanyakan kepada Candra Kurnia. Selamat siang, Candra. Candra, bagaimana situasi Semesta Berpesta di sana? Apakah sudah mulai rapai? Bagaimana antusias para pengunjung di sana, Candra? Selamat siang, Anissa dan juga Pemirsa. Memang suasana di Semesta Berpesta ini cukup terlihat sangat meriah. Bahkan sejak pagi tadi ribuan warga sudah mulai berdatangan ke lapangan Arhanut 14 Kota Cirebon ini untuk menghadiri berbagai rangkaian acara yang ada di Semesta Berpesta ini. Tadi pagi Semesta Berpesta ini dimulai dengan acara Zumba yaitu sekitar pukul 7 pagi dan berbagai macam games seperti lomba mewarnai yang diikuti oleh puluhan anak-anak di Cirebon, Jawa Barat ini. Dan selain itu juga saat ini yang sedang berlangsung yaitu lomba karaoke yang digelar tepat di stand boothnya BTV. Dan selain itu juga Anissa dan juga Pemirsa Semesta Berpesta ini nantinya akan diisi oleh penyanyi hingga band Tersohot di Tanah Air yang siap mengguncang Kota Cirebon tentunya yaitu mulai pukul 15 waktu Indonesia Bagian Barat hingga pukul 22 waktu Indonesia Bagian Barat dengan penampilan atau perform dari Nyoman Paul, Pertelon Koplo, Niji dan ditutup oleh Seigidong. Anissa? Ya luar biasa ya terpantau sepakat ibu-ibu yang mengikuti Zumba pada pagi hari tadi tapi kan nanti menjelang malam ini juga akan dimeriahkan oleh penampilan dari band-band. Kira-kira apa sih apakah Anda sudah menanyakan juga kepada para pengunjung band mana dan juga band apa yang paling ditunggu penampilannya oleh para pengunjung pada hari ini Candra? Ya Anissa tadi saya sempat berbincang dengan sejumlah pengunjung. Para pengunjung ini mengaku bahwa ingin atau menyaksikan secara langsung penampilan dari seluruh bintang tamu yang hadir di Semesta Berpesta ini. Tapi Anissa dapat kami informasikan bahwa meski warga yang tidak kebagian tiket saat pembelian secara online, di Semesta Berpesta ini akan membuka tiket secara on the spot atau bisa membeli secara langsung di loket yang telah disediakan di dekat pintu masuk yang nantinya akan dibuka atau open gate mulai pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Nah, harga tiket untuk warga yang membeli secara on the spot ini yaitu berkisar dengan harga Rp70.000 per tiket. Namun bagi warga yang membeli tiket menggunakan Astra Pay, warga ini akan mendapatkan diskon sebesar Rp20.000. Jadi, warga yang membeli tiket menggunakan Astra Pay ini cukup membayar Rp50.000 saja untuk bisa menikmati penampilan berbagai bintang tamu yang hadir di Semesta Berpesta ini. Anissa. Oke, baik Chandra. Terima kasih atas laporannya. Kita nantikan ya update selanjutnya dari ada. Selamat siang kalau begitu Chandra. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.